Hai di sini saja sekenal salah namun apapun salahnya minumnya Tebo toso suruh gitu ya selalu diperlukan semuanya di semuai pus solution biar apa Iya betul biar disperasi gitu kan konek pertanyaannya pilihlah gambar A B C D E atau E ya pada sebagai gambar 4 agar hubungan antara gambar 3 dan 4 sebagai hubungan tergambar 1 dan 2 ini kalau ini bukan ya ini ada 6 gambar malahan ya sorry soalnya belum kejawab intinya kita harus menentukan pola berikutnya dari beberapa gambar yang sudah diberikan ini analogi ya ini sudah diberikan gambarnya polanya kita sudah menentukan kalau kita perhatikan ternyata kawan-kawan dari gambar 1 ke gambar 2 itu diapain iya kan gini gambar 1 ini ke-2 ternyata dia gambar 1 gambar 2 lalu jadi gambar 3 ini kira-kira diapain kan tuh Iya betul ternyata yang ini gambar ke-1 itu bergeser ke kanan ya bersatu dengan gambar yang kedua jadilah ketiga Nah gitu lihat yang ini ternyata ini juga sama ini gambar 1 ini gambar 2 dia juga bergeser kalau bergeser yang ini kan otomatis jadi begini gambarnya Nah begitu juga yang ini ini yang kosongnya jadi karena dia yang ini bergeser jadi ke isi ini jadi nanti ada yang kosong tuh lihat sini eh otomatis dong yang ini juga sama nanti dia bergeser dia bergeser ke sini si jadi segitiga ada di sini nih segitiga ada di sini kemudian bersatu dengan yang putih ini maka cukup tugas kita ada cek dilihat di option ada yang bergeser yang segitiga di atas hitam doarnya putih Oh betul ya berarti tugas berikutnya adalah kita mencari mana sih gambar yang paling tepat gitu ya atau mencari gambar yang salah juga boleh ya kita mencari kesalahan gambar yang mana ya boleh nggak boleh ya karena yang gambar itu dan mencari kesalahan orang apalagi mencari kesalahan makhluk ya emseri jas kini lanjut lagi nih ini sudah nih ya coba kita perhatikan yang lainnya yang bawahnya nih kalau dia bersatu otomatis dong nanti gambarnya jadi bagaimana nih Oke kalau dia berkaki kesini bergeser ini juga bergeser nah yang ini mati otomatis dong nanti ada yang kosong ya ada yang kosong atau sorry atau enggak gimana nih Nah dia akan pindah kesini teh kiri juga pindah kesini ditarik nah kalau ditarik bergeser kesini dia bersatu ini sini berarti nanti gambarnya nih ada yang kesini nih ada kini nah gini dia gambarnya kemudian nanti begini ya kawan-kawan kayaknya nih dia gambarnya kayak gini kurang lebih oke oke ya oke teg 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 keke ini hitam nanti hitam kesini hitam lalu disini ada segitiga kan di segitiga juga nih kesini teg gitu ya teg gitu ya nih hitam juga anggap sekunin hitam eh berarti kurang lebih kurang lebih gambarnya kayak gini kawan-kawan nah suri ini enggak kayak gini ya jadi gini teg 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 katanya ya teg 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 ini dia cek di option ada enggak yang kayak gitu kalau ini ada segitiga ini jelas nggak ini ini wrong ya kawan-kawan ya karena disini enggak ada segitiga kan ini wrong berarti ada segitiga nih wrong nah yang ini tinggal yang segitiga ini nih apalagi yang ini ini kan ada segitiga di sini dari mana segitiga nih nggak ada kan ini wrong juga kawan-kawan wrong juga ini ada segitiga juga wrong juga berarti ah ada tuh yang ini opsinya kan ya kelihatan kawan-kawan ya berarti kalau begitu jawabannya yang paling tepat itu adalah yang D begitu kawan-kawan ansin hidup-hidup ini seri mantap gitu kalau mantap next sama nomor berikutnya nih masih sama ya kita diberikan beberapa gambar di sini ada satu dari tiga gambar satu kita disuruh menentukan gambar berikutnya pertama ya udah kita hadapi dulu yang menjadi semuanya plus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya ke kanan nih untuk menjagaan ini kawan-kawan tentu harus fokus terlebih dahulu jadi kita tenangin dulu diri kitanya santai dulu sambil sekali melihat waktu ya jangan sampai satu saat kita kerjakan lebih dari satu menit kalau sudah udah hampir mau nyampe 50 detik kita belum menemukan jawabannya lebih baik kita loncat dulu aja tinggalin kita kawan-kawan sambil sekali melihat ke karena nanti ada kalau nggak salah itu ada nanti ada waktu ponnya dimana Apakah dia di atas atau dimana pun itu kawan-kawan fokus pada waktu kalau sudah lewat dari satu menit ya udah lewat ya apalagi menjelang satu menit lah gitu ya jangan sampai lewat baru kerjakan gitu baru tinggalkan kalau nggak bisa ketemu kayak ini ya coba lihat dari gambar satu jangan lihat nanti jadi putih jadi hitam terus ini Oh ternyata ini gambar satu gambar dua Oh ternyata dia bergeser ke sini kan lalu nanti dia mengalami perubahan warna yang hitam jadi putih-putih jadi hitam nah begitu juga dengan ini tuh dia bergeser ke sini eh yang putih jadi hit disini berarti putih hitam putih-putih hitam hasil ini gimana nih s-nya kan putih kemudian di sini juga jadi putih lagi kayaknya ya Oh enggak dia bergeser ke sini ya ini gambar kedua kan sorry gambar satu gak sama digabungin sama gambar dua jadi gambar ketiga gitu polanya yang ini coba putih dia bergeser ke sini ternyata jadi berubah warna nantinya gitu kan ya Oke kawan-kawan ternyata dari gambar ke-1 ke gambar kedua itu bergeser gambar kedua itu posisinya tetap dengan gambar ketiga ya hanya dia mengalami perubahan warna dari hitam jadi putih dari putih berarti menjadi hitam kalau disini jadi putih berarti ini ya ini ini kan putih berarti disini asetnya hitam tinggal kita cek bisa di option mana yang gambar hitam mana coba ini B dan C ya lalu eh ini salah arah ya kalau eh salah arah beti ini wrong ini debati wrong wrong tinggal ada dua nih tugas kita dalam ini satu diantara dua nah gitu kawan-kawan ya hanya disini nanti ada dua nih ada dua ya coba ulangin lagi ini kan putih jadi hitam berarti disini hitam jadi putih hitam jadi putih berarti disini hitam jadi putih cek gimana ya yang hitam mana kode di option ya ada dua option nih mana yang paling betul kalau ini kesebelah di sini ya terlalu jauh nih kawan-kawan nah ini hampir menjebak nih memang sama ini tuh kan eh harus hati-hati makanya ini terlalu ke kanan sementara disini kan putihnya di agak di tengah berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah yang cek begitu kawan-kawan understand inap-inap jadi semantap kalau mantap nih soal number three number three ini dia kita beri nomor dulu number three sama soalnya kayaknya barusan ya bedanya kalau barusan ada satu gambar yang kita cari kalau sekarang kita dua gambar harusnya di dua gambar nih gambar ke satu jadi gambar kedua lalu dia jadi gambar ketiga gambar maka yang ini berarti sama polanya link kayak atas gitu kalau kita perhatikan ternyata lihat kita fokus mau ke yang mana dulu ke yang ini dulu boleh ternyata dia berotasi 45 derajat kan asalnya 90 derajat dia berotasi 45 jadi begini lalu berotasi lagi jadi 90 derajat kan otomatis dong nanti digambar berikutnya nanti begini kan maka tapi si hitam yang lingkaran yang ini jadi mengalami perubahan juga saat berotasi putih jadi hitam hitam jadi putih lagi otomatis dong ini jadi hitam jadi putih betul sini cek yang digambarnya itu jadi putih lalu dia berotasi 90 m45 derajat berarti harus lurus mana yang putih batu yang yang hitam nggak boleh dipilih ya Oh ini hitam berarti wrong nggak usah pilih wrong ini mana hitam juga wrong ini hitam juga orang berarti tugas kita dan memilih satu diantara dua yaitu antara A atau C gitu kan ya pakai ketemu tuh oke seduk selanjutnya ini ternyata si gambar segitiga yang ini kalau ini enggak berubah ya yang ini enggak berubah gambar yang kedua enggak berubah sama itu tapi yang berubah itu yang ini segitiga asalnya kok ya disini enggak ada dia ditambah satu lalu bawahnya tambah satu lagi berarti otomatis dong yang ini dia ditambah satu dulu yang atasnya ada enggak di option yang yang dua antara A dan C enggak ada yang ada bawahnya Oh bawahnya ternyata ada dua-duanya ada ya ini ada ini ada c juga oke betul batu elak lanjut ke gambar berikutnya mana sekarang fokusnya ke gambar mana Oke bedanya apa nih gambar berikutnya ini sudah sama ya dengan Oh berarti ini sama tuh kan udah Oh sorry 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 ternyata A dan C yang gambar pertamanya sama berarti ya udah kita lanjut ke gambar kedua ah gambar yang kedua gimana yang ini lihat dia akan rotasi 45 derajat ya berarti jadi nanti begini nah lalu putih jadi hitam berarti lihat yang yang hitam itu kan yang hitam aja lihat ini hitam yang C hitam Oh dua-duanya hitam oke lalu nanti dia bertambah satu kan ke sini oke dua-duanya bertambah satu juga sama-sama lagi nyari yang lain lagi apa kira-kira ini bedanya apa nih dengan yang atas Oh bedanya ini satu segitunya yang ini dua tuh kan kelihatan ya kira-kira dia jadi berapa sobat sini dia harusnya dia kalau yang pilih yang yang ini lihat dari gambar pertama ke gambar kedua itu kan selalu bertambah satu segitiganya ya ini juga bertambah satu berarti ini juga sama dong bertambah satu kalau bertambah satu berarti yang mana kawan-kawan A atau C kira-kira nih lihat ayo 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 Oke kalau kita lihat polanya kawan-kawan yang ditambah satu itu adalah atasnya ya atas lalu nanti bawah atas lalu bawah berarti ini juga yang tambah satu nanti atasnya nah ini seketika di sini dua-dua nih 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 gini gitu kawan-kawan ya berarti cek di option yang dua Oh ternyata yang cek gitu kawan-kawan udah di ketemu jawabannya begitu ansen ini minat jadi semantap